Sebanyak 2.000 tentara Israel telah menerima bantuan psikologis sejak perang dimulai pada tanggal 7 Oktober. Hal ini menjadi bukti bahwa perang tak hanya menelan korban jiwa, namun juga mengguncang psikologis tentara. Otoritas penyiaran Israel melaporkan, 80 persen dari total 2.000 tentara yang menjalani perawatan psikologis telah kembali ke medan perang. Israel mengatur ketentuan tersebut sebagai upaya untuk terus melanjutkan perang di jalur Gaza. Sebanyak 2.000 tentara Israel telah menerima bantuan psikologis, kata otoritas penyiaran Israel, dikutip dari Anadolu Agency, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Sejak tanggal 7 Oktober militer Israel telah mendirikan dua pusat kesehatan mental di bagian selatan negara tersebut. Selain pusat kesehatan mental, ada juga hotline yang menyediakan akses ke psikolog dan prikiater. Sementara itu, jumlah tentara Israel yang tewas sejak dimulainya perang meningkat menjadi 401 orang pada Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Meski terus berguguran, Israel tetap nekat melanjutkan perang untuk menumpas Hamas. Bahkan teng-teng pasukan Zionis dilaporkan sudah memasuki Gaza Selatan di dekat Han Younis. Ini artinya operasi darat Israel akan terjadi secara menyeluruh di Gaza Utara dan Selatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.